Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film, bareng gue Abi Serta directing yang memukau dari Monty sendiri Namun sayang-sungguh sayang ketika semua elemen sakral tersebut sudah mencapai level di atas rata-rata Departemen naskahnya yang digodok oleh seorang jujur Prananto Yang juga dibantu oleh Sarah Hero dan Monty Tiwa sendiri Seakan tengah meledek semua keunggulan tersebut dan terasa seperti tengah bercanda Tidak serius, bahkan secara fluktuatif kerap terjerumus pada kebodohan dan kedangkalan yang tidak perlu Padahal, padahal film ini sudah sangat siap dari Departemen Produksi Tata artistiknya sangat nyaman dilihat, dengan detil yang cukup baik Dan secara keseluruhan terlihat begitu meyakinkan Setting yang biasanya akan terlihat membosankan di banyak film-film lain Berkat kepiawayan Jimmy Opa di kursi D.O.P. akan terlihat begitu elegan Intinya, ketika film-film lokal lain masih menderita dan kesulitan memberikan lanskap penceritaan yang make sense Mahasiswi baru tidak kesulitan melakukan hal tersebut Gubahan musik Andi Rianto juga seringkali terdengar begitu lembut Penetrasi yang dilakukannya dalam tiap adegan akan mempermudah terciptanya ikatan emosional antara film dengan penontonnya Serta hal yang paling sulit diabaikan tentu saja kemampuan directing Monty Tiwa yang sudah tidak perlu lagi dipertanyakan Baik dalam detil pengadeganan sehingga terlihat begitu berkelas Begitu juga pengarahannya pada tiap-tiap karakter di film ini Widiawati untuk kedua kalinya tahun ini mengemban tugas sebagai lead aktris Tampil sangat brilian dan mumpuni Nyaris tanpa kesulitan berbaur dengan aktor-aktor muda Treatment yang ia berikan pada karakternya jujur sebenarnya cukup tricky Namun berkat jam terbangnya yang sangat tinggi Kita melihatnya membawakan karakter lastri dengan penuh martabat Solid dalam aspek drama maupun komedi Penampilannya di film ini jelas wajib diganjar nominasi aktris terbaik Dan untuk waktu yang cukup lama Kita juga tidak pernah melihat Selamatra Harjo benar-benar terlihat bersenang-senang dengan karakter yang ia bawakan Begitu juga Umay Sahab yang sekali lagi selalu mampu mencuri perhatian dengan keluwesan aktingnya Yang membuat gua tidak sabar menyaksikan performanya di installment ketiga Danur bersama Prilila Tukonsina Sementara Mika Tambayong sayangnya tidak diberikan ruang yang cukup leluasa Seakan hanya pemanis buatan Meskipun gua yakin kemampuannya melebihi apa yang ia tampilkan di film ini Sekali lagi gua tekankan bahwa ketika semua elemen sudah bersedia tampil prima Justru kelemahan film ini terasa cukup krusial Raskahnya begitu lemah Komedinya seringkali terasa receh Sesekali garing walau masih sanggup berkali-kali mengocok perut Dialog-dialog buruk akan sering terdengar meskipun dilontarkan dengan cukup meyakinkan oleh jajaran aktornya Bahkan premis uniknya sendiri sebenarnya tidak didukung oleh fondasi logika yang meyakinkan Imbasnya ketika seharusnya kita mendapat emotional impact Alih-alih kita akan seringkali memutar bola mata karena kandungan cringe-nya yang membuat bulu kuduk merinding Sulit menghindari kesan kontradiktif tersebut ketika banyak elemen di film ini berpotensi sukses besar Namun lagi-lagi naskahnya secara tidak senonoh menyeret kualitasnya mundur ke belakang Kena tidak demikian, dengan kadar toleransi yang tinggi Mahasiswi baru masih bisa cukup dinikmati berkat presentasi dan performa jajaran aktor-aktornya yang terpuji Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi Bijaklah selalu dalam memilih tontonan Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh